Intro Halo Riders Hari ini gue akan bahas mengenai poligon SISQ D5 Nah SISQ D5 ini sempat jadi MTT sejuta umat Karena memang banyak banget orang yang cari waktu itu Nah kenapa sih orang banyak yang cari Dan juga gimana reviewnya setelah pemakaian 6 bulan Oke simak videonya sampai akhir Check this out Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya SISQ D5 ini tipenya full source Dan kelasnya termasuk ke dalam kategori MTB XC Atau cross country Kita coba refresh dulu sebentar Komponen utama SISQ D5 ini sesuai dengan standar pabrik Frame nya sendiri ALX atau alloy Dengan travel 120mm Fog travel 120mm Merek Tuntur Wheel size nya 2,75mm Dengan size band nya 2,75 x 2,25mm Merek Spiderbyte Stem handlebar dari NTT sport Alloy Saddle juga dari NTT Void Rear shock 190 x 51mm Suntur Raidon Brake set Shimano MT2000 Shifter dan RD nya Shimano M3100 2x9 speed Dan FD nya Shimano Alivio Harga resminya sekarang adalah di 9,5 juta Kalau kita cek di website nya Polygon Nah dengan harga yang cukup terjangkau Ini sepertinya membuat D5 cukup diminati Apalagi dengan brand Polygon yang sudah go internasional Dan after sales nya masih cukup bagus harganya Makin membuat SISQ D5 ini banyak peminatnya Setelah gue pake kurang lebih selama 6 bulan Yang gue rasain D5 ini cukup bisa diandalkan Dengan catatan sesuai dengan peruntukannya ya Maksudnya D5 ini kan memang sepeda MTB yang diperuntukkan untuk medan XC Maka Kalau kita pake untuk berkoskantri Itu sangat enak Medan yang ringan sampai sedang Akan kita lalui dengan nyaman Dan bisa kita libas dengan gampang Gak ada masalah Gue udah coba bawa ke JPG Akwila, Cianjur Ke Sawiah Di medan-medan ini gak ada masalah Memang sih pada saat di track Sadarehe Majalengka Agak-agak sedikit kewalahan nih Karena memang medannya itu sudah cukup berat Tapi ya masih tergolong aman-aman aja sih Gue sempet liat memang ada biker yang pake Siskyo D5 ini Untuk pake buat lompat-lompatan Atau drop-drop yang cukup ekstrim Sebenernya sih selama bikernya udah berpengalaman Mungkin gak akan jadi masalah Tapi Tetep gue lebih menyarankan D5 ini dipake untuk medan XC aja sih Jadi sesuai dengan peruntukannya Untuk kekurangannya menurut gue Itu ada di pedal ya Jadi pedalnya ini cenderung kurang ngegrip Jadi kalau kondisi basah atau penuh tanah Agak licin Dan yang kedua itu adalah Belum adanya dropper seatpost Nah ini bisa bikin kita ribet nih Pada saat kita masuk track Yang medannya itu ada terdiri turunan dan tanjakan Jadi kita harus naikin dan turunin seatpostnya secara manual Bener-bener bikin ribet Oke sekarang kesimpulannya Satu Sisqiu D5 dengan harga 9,5 juta cukup worth it Dan bisa diandalkan banget di medan XC Dengan geometrinya dan travel 120 Ini masih sangat enak ditanjakan Ataupun turunan Bahkan untuk drop-drop ringan juga masih oke Nah kalau mau ambil drop yang cukup ekstrim Ya harus upgrade dulu travel flocknya yang lebih tinggi Namun disarankan maksimal di 140 aja Dan skill ridernya juga harus lebih mumpuni Dua, sesuai dengan penjelasan kekurangan tadi Di pedal dan dropper seatpost Maka gue mengusulkan bagian ini Wajib di upgrade oleh D5 owner Jadi coba cari pedal yang lebih ngegrip Dan juga pasang deh dropper seatpost Ketiga Kalau punya budget lebih Gue lebih menyarankan untuk langsung ambil Sisqiu D7 Karena di D7 ini sudah ada dropper seatpostnya Dan juga Ini kelasnya hampir sama dengan D5 Namun memang harganya lebih mahal Tapi kalau memang budgetnya sangat nepas Sebenarnya pilihan D5 juga masih tetap oke sih Menurut gue Di 2021 ini Ya itulah tadi Review singkat gue Tentang Sisqiu D5 Yang setelah 6 bulan gue pake Semoga videonya bisa bermanfaat Jangan lupa klik like Dan juga share Terima kasih Salam guys Terima kasih Terima kasih